Kalau kita merasa sebagai manusia sesama bangsa, kita bahagia, saudara kita sedang berbahagia. Mereka sedang suka cita menyambut Natal. Sudahlah, itu ritual mereka, akidah mereka, ucapkan saja selamat Natal. Tidak ada masalah. Kenapa kita ketakutan akidah kita ambruk gara-gara mengucapkan Natal ya? Lucu bagi saya. Kalau ada orang muslim yang akidahnya ambruk gara-gara mengucapkan Natal, nah, saya mempertanyakan kadar kualitas akidah Anda. Perayaan Natal masih 10 hari lagi. Tapi kampanye bahwa umat Islam diharamkan mengucapkan selamat Natal sudah dimulai. Yang kali ini bersuara adalah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Ketuanya, Maratua Semenjuntak menyatakan bahwa haram hukumnya, umat Islam mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Islam. Dia juga bilang dilarang bagi umat Islam menggunakan atribut Natal. Ya, kalau sampai situ sih, kita anggap saja dia meracau. Tapi masalahnya kemudian Maratua berbohong. Dia bilang larangan tersebut merujuk pada fatwa MUI tahun 1981. Kemudian dia bilang juga ucapan selamat Natal dilarang karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam. 2 hal terakhir ini bohong. Tidak ada fatwa MUI yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal. Dan tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang adalah 2 sumber utama syariat Islam yang melarang pengucapan selamat Natal. Jangan pernah percaya bahwa Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa dungu yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal. Itu semua tidak pernah ada. Kalau MUI level daerah memang pernah mengeluarkan pernyataan semacam itu. Misalnya MUI Jawa Timur memang pernah mengeluarkan imbauan agar umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau itu terkesan bercanda, jadi MUI Jawa Timur mengeluarkan imbauan pelarangan selamat Natal tapi ditambahi dengan catatan. Itu dikecualikan bagi Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amir. So it was a joke. Jadi buat apa didengarkan? Ketika ada isu bahwa varian baru COVID-19 yang dinamakan Omikron sudah masuk ke Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak panik. Ini dimuat pada laman Tempo 17 Desember 2021 dengan judul Omikron terdeteksi di Indonesia, MUI imbau masyarakat tak perlu panik. Wow, cepat sekali reaksi MUI. Bahkan ketika lembaga-lembaga lain yang lebih berkompetensi seperti Kamengkas mungkin belum mengeluarkan statement. Namun, MUI lewat lembaga kesehatannya sudah melakukannya. Tapi itu tahu bagus-bagus saja, sebab lembaga keagamaan semaja MUI memang sebaiknya aktif dan rajin memberikan penyuluan setiap ada isu, supaya masyarakat tenang, aman, dan damai. Peran MUI sebagai agen penyejuk dan pendamai di masyarakat mutlak dibutuhkan terlebih akhir-akhir ini, marak isu yang sengaja ditiupkan para oknum supaya terjadi kekisruan dan ketidakharmonisan di masyarakat. Terlebih lagi, pada saat ini MUI sedang mencuri sorotan tajam oleh sejumlah hal. Misal ketika belum lama ini ada oknum pengurus lembaga keagamaan ini di Ciduk Densus 88, lantaran diduga terlibat pengacauan. Beberapa waktu lalu, seorang anggota pengurus Komisi Fatwa MUI bernama Ahmad Zain An-Najah ditangkap Densus pada November 2021 terkait dugaan pengacauan. Dalam waktu yang hampir sama, pasukan khusus itu juga menangkap Farid Okbah yang dikenal sebagai anggota Komisi Fatwa MUI, Kota Bekasi. Kasusnya sama dengan Ahmad Zain An-Najah, ia ini terkait pengacauan. Atas peristiwa itu banyak suara yang tidak cuma mengecam MUI, namun mendesak supaya ormas keagamaan yang dibentuk di era Soeharto itu dibubarkan saja. Tapi desakan pemubaran ini ditanggapi secara sengit oleh wakil ketua MUI, Dr. Anwar Abbas yang malah balik meminta agar NKRI dibubarkan saja. Anwar Abbas sendiri dikabarkan sangat kaget atas penangkapan rekan-rekannya itu. Dikutip dari laman pikiranrakyat.com 17 November, Abbas berkata, Bagi saya pribadi benar-benar sangat mencengangkan dan mengagetkan atas penangkapan Farid Okbah oleh Densus. Anwar Abbas mempertanyakan tindakan itu, karena sepengetahuannya Farid Okbah adalah ulama yang anti tindak kekerasan. Dr. Anwar Abbas bisa saja berpendapat seperti itu, namun Densus pasti tidak asal bertindak tanpa alasan atau bukti-bukti yang kuat. Kita tunggu saja proses selanjutnya atas oknum-oknum MUI yang kini sudah diamankan pihak keamanan negara itu. Kita tunggu saja proses selanjutnya atas oknum-oknum MUI yang kini sudah diamankan pihak keamanan negara itu. Paling tidak atas peristiwa itu, semoga MUI introspeksi dan lebih mawas diri ke depan. Apalagi sejak beberapa tahun lalu MUI memang sering menjadi sorotan tajam, terutama karena perannya yang sangat dominan mengeluarkan fatwa halal untuk makanan dan minuman. Tapi makin kesini kok makin menimbulkan tanda tanya ketika kulkas pun wajib dilabeli stiker halal dari MUI. Ormas ini sepertinya sakti mandraguna, bergeming walaupun banyak kritikan dan cemohan dari berbagai pihak menyangkut eksistensi dan perannya yang dinilai sangat berlebihan, utamanya soal urusan fatwa dan label halal, dan tidak sedikit tokoh muslim yang mempertanyakan status dan keberadaan MUI sejak dulu. Ulama karismatik Yai Haji Mustafa Bisri misalnya pernah mempertanyakan, MUI itu sebenarnya makhluk apa? Nggak pernah dijelaskan, ujuk-ujuk tiba-tiba dijadikan lembaga fatwa, aneh sekali, kata Gusmus. Ketika MUI dikaitkan dengan urusan-urusan keagamaan seperti mengeluarkan fatwa dan sertifikat halal, bagi banyak orang mungkin tidak ada yang perlu dipertanyakan. Dan sebagai lembaga keumatan, ada bagusnya juga ketika kemarin MUI segera mengeluarkan peringatan soal varian baru COVID tersebut. Sejak beberapa waktu lalu beredar info tentang Omikron, varian baru COVID yang kabarnya lebih cepat menular dan lebih berbahaya, MUI lewat Bayu Wahyudi, Wakil Ketua Lembaga Kesehatan MUI mengeluarkan keterangan tertulis, guna mengingatkan dan menenangkan masyarakat. Desember adalah bulan Natal, di mana umat Kristiani di seluruh dunia termasuk Indonesia bersuka cita, dan sibuk menyambut perayaan puncak tanggal 25. Tapi di Indonesia selalu saja banyak oknum yang berupaya memancing di air keruh. Adapun MUI Pusat, tidak pernah sekalipun mereka mengeluarkan larangan selama Natal. Apa yang dirujuk oleh Maratua adalah fatwa MUI tahun 1981, yang isinya adalah larangan bagi umat Islam untuk mengikuti upacara Natal, yang di dalamnya terdapat kegiatan peribadatan umat Kristen. Jadi saya ulang ya, yang diharamkan adalah mengikuti upacara Natal, yang di dalamnya terdapat kegiatan peribadatan umat Kristen. Bahkan Ketua MUI saat itu, Bu Yahamka, sampai-sampai harus menulis surat penjelasan, untuk menghindari terjadinya salah paham di kalangan umat Islam. Membuat resah dan memecah belah masyarakat, dengan peringatan bahwa Muslim haram mengucapkan selamat Natal. Bagi kalangan Kristiani sendiri tentu tidak masalah, jika umat lain tidak menyampaikan ucapan selamat. Namun ketika seperti ada kesengajaan dari oknum-oknum memanas-manasi isu, yang sebenarnya sudah basi ini, maka yang tercipta adalah rasa ketidaknyamanan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sementara, kabarnya di banyak negara yang juga mayoritas Muslim semacam Mesir, tidak ada larangan seperti ini. Bahkan lewat tayangan video, kita bisa tahu bahwa akhir-akhir ini, suasana Natal sudah mulai marak pula di berbagai negara Arab, yang netabene Muslim. Tetapi mengapa di Indonesia isu ini selalu menggana setiap bulan 12? Beberapa hari lalu Mui Medan sudah mengeluarkan fatwa soal haram mengucapkan selamat Natal. Padahal kabarnya, Mui Pusat saja tidak pernah mengeluarkan fatwa seperti itu. Lalu sikap Mui sendiri bagaimana? Selama ini kok Adam Ayam saja? Mestinya harus sigap mengeluarkan fatwa jika memang tidak ada larangan mengucapkan selamat Natal. Itu penting ketimbang membiarkan oknum-oknum menghamburkan statement, yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Varian Omikron mungkin berbahaya namun pasti bisa diredam. Tapi jika isu-isu agama yang sifatnya membuat rasa masyarakat dibiarkan, itu bisa menimbulkan perpecahan bangsa atau disintegrasi. Jadi bagaimana menurut Anda? Buya Hamka menegaskan bahwa yang dilarang adalah mengikuti kegiatan peribadatan seperti misal, kebaktian, dan sejenisnya. Dia juga menyatakan bahwa bagi seorang muslim tidak ada halangan untuk hadir dalam raih Natal, dalam upacara bersifat seremonial, bukan ritual. Jadi jelas tidak ada fatwa MUI yang menyatakan umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal.